Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Akibat perlakukan ibu seperti pembantu, pria ini langsung diazap oleh Allah Zaman sekarang, banyak anak secara sadar atau tidak memperlakukan ibu seperti pembantu Padahal ibu adalah manusia yang paling berhak untuk dimuliakan seorang anak Nah, berikut kisah seorang pemuda yang suka bersikap kepada sang ibu dan lihat akibat yang telah diterima sang anak Kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya Seorang anak yang berlaku kasar kepada ibunya Dia tidak hanya suka berteriak-teriak di depan wajahnya Akan tetapi, suka mencaci dan memakinya Ibunya yang telah tua, seringkali berdoa kepada Allah Agar Allah meringankan kekerasan dan kekejaman anaknya Dia menjadikan ibunya sebagai pembantu yang membantu dan mengurusi segala kebutuhannya Sedangkan, ibunya sendiri tidak membutuhkan pengurusan dan bantuannya Betapa sering, air matanya mengalir di kedua pipinya Berdoa kepada Allah Agar memperbaiki belahan hatinya dan memberikan hidayah kepada hatinya Pada suatu hari, dia menemui ibunya Dengan rauh wajah kejahatan yang terlihat dari kedua matanya Dia berteriak-teriak di depan wajah ibunya Apakah ibu belum menyiapkan makanan juga? Dengan segera, ibunya mempersiapkan dan menghidangkan makanan untuk anaknya Akan tetapi, tak kalah dia melihat makanan yang tidak dia suka Maka dia melemparkannya ke tanah Dia marah dan berucap Sungguh aku kena musibah dengan wanita yang sudah tua rentah Aku tidak tahu kapan aku bisa melepas diri darinya Ibunya menangis, seraya berkata Wahai anakku, takutlah kamu kepada Allah terhadapku Tidaklah kamu takut kepada Allah Tidaklah kamu takut akan murka dan kemarahannya Karena mendengar kata-kata ibunya Maka kemarahannya pun semakin memuncak Dia memegang baju ibunya dan mengangkatnya Dia menguncang-uncang ibunya dengan kuat seraya menghardi Dengar, aku tidak mau dinasihati Bukan aku yang mesti dibilang harus bertakwa kepada Allah Lalu dia melempar ibunya Ibunya jatuh tersungkur Tangisan berjambut dengan tawa anaknya Yang penuh dengan kepongahan Seraya mengatakan Ibu pasti akan mendoakan kecelakaan bagiku Ibu mengira Allah akan mengabulkannya Kemudian dia keluar rumah sambil mengolong-olong ibunya Sementara sang ibu, dia berlinang air mata dan kesedihan Menangis yang malam, dia dahenti Ada pun anaknya Dia lalu menaiki mobilnya Bergembira dan bersuka cita Sambil mendengarkan musik Dia mengencangkan volume tapenya Dia lupa akan apa yang telah diberbuat Terhadap ibunya yang malang Dia meninggalkan ibunya Dalam keadaan beserti hati sendirian Hatinya menelan rasa sakit Mengalami kesedihan yang sangat mendalam Dia punya acara keluar kota Tak kalah mobilnya melaju Di jalan raya dengan kecepatan membabi buta Tiba-tiba Ada seekor unta berada di tengah jalan Dia terguncang dan kehilangan keseimbangan Dia mencoba untuk menguasai keadaan Akan tetapi Tidak ada jalan keluar dari takdir Dalam kecelakaan itu Ada petongan besi mobil yang masuk dalam perutnya Akan tetapi Dia tidak langsung tewas Allah Ta'ala menanggungkan kematiannya Dia berpindah dari operasi satu ke operasi lain Hingga akhirnya Berbaring di tempat tidur Tidak bisa bergerak sama sekali Na'usubila mendali Wa'allohu'a'alam bisawal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!